Dianggap merugikan negara, Balio Raksasa diturunkan paksa dan dilakukan penyegelan oleh petugas Satpol PP Nganjuk karena melanggar Kemen PU No. 20 tahun 2010. Petugas gabungan dari Satpol PP dan Kartini Polri Perizinan dan Deshub terpaksa menurunkan paksa Balio Raksasa yang terpampang di Jalan Ahmad Jani dan Kelurahan Pelosong Nganjuk, Jawa Timur. Penurunan paksa Balio ini terpaksa dilakukan karena merugikan negara selama bertahun-tahun, dikarenakan tidak berizin dan tidak mewer pajak reklaim. Sementara itu, menurut Abdul Wakit K Satpol PP mengatakan, penertiban Balio ini sudah dilakukan selama dua bulan ini, banyak Balio Bodong yang tak berizin yang terpampang di pinggir Jalan Lingkungan Kebupatan Nganjuk. Ditambahkan, wakil penertiban ini diharap agar para pengusaha jasa reklaim mematuhi aturan dengan cara mengurus izin dan membayar pajak reklaim. Dengan penertiban ini diharap agar dapat menambah pendapatan asli daerah. Satpol PP, saya kata ini melaksanakan kegiatan penertiban reklam. Dan kegiatan penertiban ini sudah kita mulai dari beberapa bulan yang lalu. Khususnya pada hari ini, kita menertibkan reklama yang ada di Jalan Ayani. Ini merupakan bando yang melintang di Jalan Raya. Ini melanggar dari Kemen PU Nomor 20 Tahun 2010 tentang pedoman, pemanfaatan, dan penggunaan bagian jalan. Makanya ini melanggar ketentuan dari Kementerian PU. Hari ini kita laksanakan penertiban. Karena bando yang ada di Jalan Ayani ini tidak ada izin, tidak membayar reklama, juga tidak membayar pajak. Makanya ini melanggar perja yang ada di Kementerian Nganjuk. Makanya saat ini kami bersama seluruh anggota Satpol PP, pemadam dari kepolisian, dari perizinan, dari PU, dan dari stasi terkait. Kami dibatkan untuk menertibkan reklama yang ada di Jalan Ayani. Ada berapa ketik yang di Kementerian Nganjuk? Untuk yang bando besar ini ada dua. Jadi di depannya, di atasnya pos polisi, kemudian yang satunya di perempatan posong. Ini sudah kita turutkan. Nanti setelah BDU ini turun, nanti akan kami ganti dengan sekil yang dari Satpol PP. Kenapa nantos sama di sekil itu? Kami sekil karena ini melanggar perja. Tidak izin, tidak izin bangunan, tidak bayar reklama, tidak izin, tidak bayar pajak, dan sebagainya. Ini sangat melanggar. Dan ini merugikan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Ketika ini kita turutkan, pada saat ada pengusaha BDU maupun izin reklama ini masuk Kabupaten Nganjuk, sesuai dengan ketentuan, saya yakin pendapatan asli daerah melalui izin reklama ini bisa menaik drastis. Ini sudah terpaksa berapa tahun ini Pak yang melanggar? Nah ini sudah lama sekali. Ini sudah lama sekali, tidak izin dan tidak bayar pajak. Makanya saat ini kita turutkan. Ini pemerintah berugikan berapa juta ini? Kalau kita hitung yang ada di Kabupaten Nganjuk ini ya ratusan juta. Kerugian pemerintah daerah dalam rangka izin reklama ini ratusan juta. Makanya kami dari Satpol PP dalam rangka untuk menambah PAD ini salah satunya melalui penentiban reklama. Satpol PP juga mengingatkan kepada pengusaha jasa reklim agar segera menurunkan bangunan reklim yang melanggar keman PU nomor 20 tahun 2010 ini. Apabila batas waktu yang diberikan tidak diindahkan, maka petugas akan merobohkan bangunan yang ada di jalan Ahmad Yani ini. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan. Sari kataCOR Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.